Sebenarnya dengan saat kita melukis, kita pasti punya rasa bahwa ada kebahagiaan, rasa. Iya, betul sekali. Jadi kalau dari lukisan... Kayak Pak SBY aja sekarang hobi melukis. Itu dia, tapi kayaknya masih pakai cat kan ya. Nah, kalau ini yang lukisan berikut ini sebenarnya kita mau lihat justru melukisnya pakai bulu domba. Wah, ada-ada aja ya, tapi ini unik banget. Nah, sisa bulu domba bekas, produksi sweater dan juga jaket, ini adalah sebenarnya limbah bulu domba ya. Dijadikan beragam kerajinan unik. Terus gimana sih sebenarnya cara mengolah limbah bulu domba jadi lukisan dan akhirnya menghasilkan cuan? Itu dia. Langsung kita simak ya informasi lengkapnya. Inliners, tahu dong serial Sound The Ship? Itu loh domba usil berbulu lebat yang jadi tontonan favorit lintas generasi. Di Bogor, Jawa Barat ada nih saudaranya si Sound. Kenalkan namanya Domba Merino. Idealnya, setiap 3 bulan sekali domba harus dicukur bulunya. Fungsinya selain mencegah perkembang biakan bakteri, proses pemotongan bulu domba juga bertujuan membuat domba gak stres serta mencegah kebutaan. Cara memotong bulu domba wajib dilakukan searah ya, mulai dari bagian bawah perut sampai ke atas. Pada saat inilah, domba sangat merasa nyaman. Kumpulkan dulu bulu-bulunya, kemudian pisahkan yang ketebalan seratnya besar. Setelah itu dicuci menggunakan deterjen. Kalau sudah bersih, tinggal dikasih pewangi dan jemur bulu dombanya hingga kering. Supaya makin ciamik tampilannya, kita beri pewarna tekstil yang dilarutkan ke dalam air mendidih dan tunggu sampai tercampur rata. Kalau tidak memiliki pewarna tekstil, tidak usah khawatir inliners. Pakai pewarna makanan juga bisa kok. Next, tambahkan 4 sendok asam asetat pada larutan air pewarna agar lebih pekat dan tahan lama. Lanjut, masukkan bulu-bulu dombanya ke dalam panci ya, dan rebus selama 10 menit saja. Nah, seperti ini hasilnya kalau sudah kering. Gimana? Mencolokkan warnanya? Tapi ngomong-ngomong, mau dibuat apa sih bulunya? Ternyata mau dibuat lukisan inliners. Tahap-tahapnya seperti ini nih. Pertama, sisir dulu bulu dombanya sampai rapi. Baru kemudian permukaannya bisa dipakai. Kalau biasanya melukis menggunakan cat minyak atau akrilik, lukisan dari bulu domba ini menggunakan jarum dan kertas silk saja nih. Buat sketsa pada permukaan bulu dengan ditusuk-tusuk pakai jarum yang bergerigi sampai menempel di atas kertas silknya. Atau dengan kata lain, dipintal langsung di atas media lukisnya. Ambil sedikit bulu dombanya, lalu tusuk-tusuk deh dengan jarum sesuai polanya. Tahap terakhir, tinggal diseterika agar bulu dombanya semakin rapi dan menempel sempurna. Jangan lupa juga beri bingkai untuk semakin mempercantik lukisan. Voila, lukisan bulu dombanya sudah jadi inliners. Terima kasih telah menonton!